Halo guys, gue Oki Jem. Hari ini kita bakal cobain lagi barang-barang unik berfaedah terbaru guys. Waduh, suka barang unik? Kasih like dulu videonya. Yang belum subscribe, subscribe sekarang guys. Nah, jadi hari ini gue mau ngeliatin kalian barang-barang unik yang gue beli di toko online guys. Banyak yang nanya dari kemarin, bang, beli barang-barang unik di mana? Belinya di Tokopedia aja. Apalagi kalau udah akhir bulan ini ada yang namanya Waktu Indonesia Belanja di Tokopedia. Kamu bisa dapetin berbagai promo menarik seperti kejar diskon, semua di bawah Rp99.000, bebas ongkir untuk semua belanjaan kamu, dan cashback spesial. Kayak sekarang gue udah beli mainan unik, speaker unik, dan aksesoris HP buat main game. Karena di Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Buat info lengkapnya, kalian bisa cek link di deskripsi di bawah. Oke guys, yang pertama disini gue punya sendok sedotan. Nah, ini ngingetin gue guys yang sendok di MACD itu lah, sendoknya MAC Flurry. Nah, bisa kita ngaduk-ngaduk es krimnya sama nyedot es krimnya. Nah, ini kita buka dulu ya. Bentuknya tuh biasa aja guys, kayak saringan teh nih ujungnya, ada bolong-bolongnya. Terus disini ada sedotannya tuh. Waduh, kita cobain langsung aja guys. Nah, ini harusnya gue nyobain itu pake teh atau kopi guys. Tapi gue pengen minum ekstra juice, karena pengen yang seger-seger nih. Nah, ini langsung kita masukin aja ya. Sebenernya ekstra juice ini nggak perlu diaduk juga dia hancur gitu. Tapi karena kita pengen cobain sedotannya aja, bisa atau nggak dia nyedot air. Oke, kita aduk dulu. Nah, ini kan aduknya normal kayak sendok biasa. Jadi kalau kita ambil kayak sendok biasa, ini airnya nggak bisa guys. Karena dia pelubang-pelubang gini. Jadi kita nggak bisa ngeseruput airnya itu pake sendok ini guys. Bisa disedot. Nah, ini sekarang gue coba ini sedot ya. Waduh, ternyata bisa guys disedot. Mantep. Ini beneran kayak sendok McFlurry loh. Es krim McDonald's tuh. Oke, gimana murka sendok sedotan ini? Two in one. Bisa ngaduk, bisa nyedot. Waduh, mantep banget dah ya. Ini cocoknya buat kalian yang lagi ngopi-ngopi sore. Terus aduk-aduk kopi. Sedotnya pake ini guys. Sedotan ini. Sendok sedotan. Oke lah ya. Mantep. Kasih like dulu videonya. Oke guys, barang selanjutnya disini. Gue punya alat sulap. Waduh. Ini alat sulapnya gimana bang? Nah, ini guys. Kita buka dulu. Di dalamnya tuh ada bola warna biru guys. Ini cuma satu bola ya. Ini bola asli loh tuh. Di dalam ini gak ada lagi. Gak ada apa-apa tuh ya. Nah, sekarang kalau kita masukin disini. Bolanya kita taruh lagi di tempat yang tadi. Terus kita masukin guys. Pelan-pelan kita masukin ya. Pelan-pelan. Ini kan kalian masih liat ya. Ini bolanya warna biru guys. Nanti tiba-tiba bolanya ini bisa berubah. Kalian jangan berkedip guys. Kalau nonton video Okijim yang alat sulap. Jangan berkedip. Nanti kalian kehilangan momen. Nah, ini ya pelan-pelan kita masukin. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Sekarang kita tarik keluar guys. Jangan berkedip. Pokoknya jangan berkedip dulu. Sampai gue suruh berkedip lagi guys. Oke, kita buka ya. Wow, gila. Ini gak ada editan guys. Gak ada bola disini. Gak ada editan. Gue gak merubah warna bola ini guys. Sekarang bolanya udah berubah jadi warna merah guys. Mantep. Ini bola asli. Oh, ini gak. Oh, gila. Pecah. Masukin. Kita biarin dulu disini ya. Biar diputarin sama kun-kunnya dulu. Puternya harus tiga kali guys. Oke, udah tiga kali gini. Kita taruh lagi. Kita buka. Wow, jadi biru lagi guys. Mantep. Gila. Nah, ini guys. Sebenarnya. Kalau gue masukin. Kita masukin gini bolanya nih. Nah, kita keluarin. Gue balikin dah. Karena disini ada di lubang guys. Jadi di dalamnya ada space lagi. Dia kalau kita balikin. Yang ini ngedorong sana. Nanti yang kelihatan bola merah. Tuh gitu ya. Nah, jadi gitu guys. Triknya. Oke lah ya. Yang suka lalu sulap. Kasih like dulu videonya. Oke. Wow, jempol gue jadi panjang sih. Oke, sebar. Selanjutnya sini. Gue punya korek api lipat. Nah, ini tuh kayak korek api yang biasa itu guys. Yang panjang gini aja. Dia nggak bisa dilipat. Terus ada ininya kayak pelatuknya gitu. Nah, kayak gini nih. Ini sama aja sebenarnya kayak korek api biasa. Tuh. Nyala. Tetap api yang keluar guys. Kalau udah selesai pakai. Dilipat gini aja. Sekarang kita cobain dulu deh. Wow, gila. Langsung berubah guys. Mantep. Gila. Ini boneka apa ya. Jadi guys, korek api ini tuh simple guys. Bisa dilipat jadi hemat tempat. Beda sama korek api yang biasa. Oke lah ya. Yang punya kompor di rumah. Kasih like dulu videonya. Sip. Mantap. Oke, sebarang selanjutnya sini. Gue punya sapu mini guys. Waduh. Ini sapu sama pengki mini guys. Ini khusus buat meja komputer. Atau bersih-bersihin celah-celah apa gitu ya. Nah, ini bentuknya bisa dilepas guys. Jadi tadi terpasang di sini. Set. Tuh, liat ke kunci. Kalau buah bukanya, didorong dulu. Ceklek. Langsung ditarik. Nah, gitu. Ini jadi pengki-nya guys. Pengki itu kecil banget loh. Nih, liat. Mini banget guys. Sama sapunya juga mini. Dan ini sapunya ujungnya kaku banget. Keras banget tuh liat. Ini tuh cocoknya buat bersihin keyboard kita guys. Misal kita lagi makan ciki-ciki kan. Terus tumpah di keyboard kita. Nah, itu kadang bersemut. Mending dibersihin aja guys. Pake alat ini langsung aja. Itu celah-celah di keyboard kita tuh bersih guys. Pake sapu ini tinggal disapu terus masukin ke pengkinya. Sampai bersih. Dah dibuang. Bersih langsung keyboard kita. Mantep. Gila. Tuh guys. Waduh. Kangkat semua nih kotorannya. Bersih sama pengki mini ini. Sapu mini. Mantep. Gila. Bersih guys. Oke guys. Gimana menurut kalian sapu mini? Keren atau nggak? Ini lumayan. Buat lucu-lucuan aja. Oke lah ya. Sip. Kasih like dulu videonya. Oke guys. Baru terakhir di sini. Gede banget. Namanya skeeball. Waduh. Ini guys. Ngingatin gue di time zone zaman dulu. Umur gue 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dulu. Gue mainannya di time zone guys. Di time zone sekarang gue kagak nemu mainannya kayak gini nih. Langsung kita buka aja ya. Nah kayak gini deh tuh guys. Tuh. Mantep. Ini versi miniaturnya guys. Langsung kita bukain aja. Nah ini nih. Oke guys. Ini deh nih. Wih gila panjang banget coy. Mantep. Gila. Tuh. Disini ada skor-skor yang gak. Jadi kalau kita masukin yang ke sini. Dapat 100 nih. Ini kecil banget. Ini pasti susah masukinnya. Gue teringat ini zaman dulu. Persis kayak gini deh mainannya guys. Kita lempar bolanya. Sip. Nanti udah lompat. Masuk ke 100. Disini 50. 30. 20. 10. Oke. Jadi dia butuh baterai. Wow. Langsung nyala. 3 biji. Batu. Baterai AA. Wow. Ada. Ada nomornya disini. Skornya nanti disini guys. Mantep. Sayangnya gak nyala. Lampunya kalau nyala ini keren banget loh. Ini bolanya. 9 biji ya. Kita taruh aja disini. Terus kita bisa masukin guys. Disini ada lubangnya. Kita masukin bolanya disitu ya. Ini mudah-mudahan masuk ke 100. Kita coba 100 ya. 1, 2, 3. Oh. Masuk sih itu coy. 20 skornya kan bisa lihat tuh. 20. Mantep banget dia bisa tau. 2. Wah. 10 coy. Itu 30 skornya ditambah jadinya. 3. Tiga. Tiga. Aduh. Gue belum dapet caranya nih. Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2. Boom. Waduh susah coy. Ngejar 100. Boom. Wow. 100 coy. Mantep banget. Kasih like dulu videonya guys. Mantep 100. Wah. Abis guys. Skor kita 220. Totalnya 9 bola. Waduh. Lumayan lah. Tadi dapet 1 x 100. Mantep banget. Boom. Waduh. Oke lah ya guys. Gimana menurut kalian permainan ini? Keren atau nggak? Kalau keren. Kasih like dulu videonya. Oke. Gue teringat zaman dulu itu kayak gini guys. Mainnya itu kita lempar gini. Tuh. 50 poin. Mantep. Ini bener-bener ngingetin gue zaman dulu guys. Kalian pernah nggak main ini zaman dulu? Atau sekarang masih ada di mana guys? Coba kalian komen dulu. Oke. Oke guys. Cukup sampai di video kali ini. Kalau kalian suka. Jangan lupa like videonya. Yang belum subscribe. Subscribe channel Okijem sekarang. Mana menurut kalian paling keren guys? Ini atau ini. Menurut gue mainan ini guys. Kibol paling keren. Oke lah ya. Gue Okijem. And I'll see you in the next video.